Rapat persiapan Loncing Ekowisata Mangruf Pantai Beting Selayang, Kampung Tanjung Kuras, Kecamatan Sungai Apik berlangsung di Ruang Rapat Pucuk Rebung. Rapat dipimpin oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak, pihak pemerintah kampung dan juga pejabat terkait. Dalam rapat ini, Ahmad selaku Ketua Panitia Pelaksana menjelaskan, Loncing Ekowisata Mangruf Pantai Beting Selayang direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021 mendatang. Berbagai persiapan terus dimaksimalkan oleh pihak Panitia, termasuk membersihkan akses jalan menuju lokasi pantai. Agenda Loncing tersebut juga akan ditandai dengan penanda tanganan prasasti, atraksi perahu layar, pelepasan miniatur perahu layar, dan menerbangkan layang-layang hingga bazar produk UMKM. Yang telah kami lakukan bersama dengan keperniagaan dan dibantu oleh kekenakan yang lain tentunya tidak lepas dari perhatian atau bantuan dari pemerintah kampung. Yang telah kami lakukan dengan semaksimal mungkin tentang perusahaan tersebut, sesuai dengan kemampuan yang telah memiliki. Salah satunya kami sampaikan tentang akses jalan menuju dari jalan semenisasi ke Beting Selayang, Selayang, itu berukuran atau berkelungnya 3 kg-an dalam keseluruhan yang kita ketahui musamu itu masih jalan tanam. Dan telah kami lakukan pembersihan tanah air dan menggunakan alat. Selanjutnya pada hari ini juga dari kawan-kawan dari kepenitiaan telah melakukan pengantaran perlengkapan sebentu petenda, karena itu harus dipersiapkan dari jauh lagi, karena faktor atau aksesnya jauh, lagipun mobil tidak sampai ke tempat beting atau panggung utama dari Beting Selayang tersebut. Tanggal 15 ya, ini pertemuan yang kedua secara yang agak besar mungkin. Kalau-kalau mungkin ada pertemuan-pertemuan kecil di atas anggar teman-teman, tapi ini kita ingin lihat nih, sejauh mana kesiapan kita untuk menghadapi launching ini. Ya jelas, kalau pati sudah oke waktu itu. Direncanakan launching Pantai Beting Selayang di kampung Tanjung Kuras, Kejamatan Sungai Apit, akan dihadiri secara langsung oleh Bupati Siak Haji Al-Fedri. Tim Liputan mengabarkan.